Kabar bahagia juga datang dari Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Sejoli yang baru saja merafjut asmara, nampaknya tak mau menunggu lama untuk ke pelaminan. Ya, 22 Oktober lalu, Ibnu Jamil ternyata telah meminang Ririn untuk menikah. Lantas, seperti apa kisah asmara kilat keduanya? Benarkah Ririn dan Ibnu akan menikah di tahun ini juga? Hmm, ini dia. Pemain sinetron Ririn Ekawati benar-benar sedang bahagia. Senyumnya terus tersungging, kala duduk di samping sang kekasih Ibnu Jamil. Wajah Ririn tampak tersipu malu, kala presenter sepak bola itu secara terbuka, menceritakan jika dirinya sudah melamar Ririn sejak 22 Oktober lalu, lewat pertemuan romantis di pulau dan eksotis Sumba. Ini lagi sama seseorang yang kalian banyak tanya kemarin, Bang, bikin vlog bareng dong, bikin vlog bareng dong. Nah, ini adalah initial R. Caya lah pakai initial. Iya, lagi sama Ririn. Kemarin sempat posting foto-foto. Sebenarnya foto cuma satu sih, tapi mungkin banyak yang tanya, apakah itu Sumba Nihi 2210 2020? Saya secara resmi melamar Ririn Ekawati. Yes, saya melamar secara resmi Ririn Ekawati di tanggal 22 bulan 10 tahun 2020, di Nihi Sumba. Saya ngerasa punya perasaan yang kuat, punya perasaan yang sama. Nggak tahu ya, tapi saya ngerasa sama sih. Meskipun nggak tahu, nanti kita tanya Ririn. Dari situ, saya yakin, kayaknya saya nggak mau buang-buang waktu lagi. Saya mau langsung aja, nggak perlu nembak. Kayaknya lebih pada mau nggak, untuk kita bisa lebih tingkat di atas serius. Aku nekat, jujur. Samperin ke Sumba. Samperin ke Sumba, nekat. Kenapa kamu jadi nekat? Karena aku punya... Apa yang membuat kamu bisa seperti itu? Karena, ya itu dia, pertama gini. Kita bukan anak kecil lagi. Aku juga punya suatu keinginan. Istilahnya nih, kalau acara ini aku punya proposal untuk kedepannya seperti apa. Kamu mau nggak ikut sama proposal aku ini? Itu dia. Kedepannya seperti apa, bismillah aja. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa punya keyakinan yang kuat? Karena pas lagi ngobrol, kayaknya tuh cara pandang kita atau cara pikir kita terhadap sebuah kehidupan di masa depan kita nanti, itu sama. Bener nggak? Kamu gimana? Kenapa kamu... Eh, kamu cerita dulu deh. Kenapa kamu mau sama aku? Enggak deh, udah sekarang gini dulu deh. Ceritain tentang malam itu. Dari versi kamu nanti baru versi aku. Cerita malam lamaran kita. Jadi... Jadi... Mereka ada suatu malam, Cie... Cie... Dia ngajak dinutkan. Ya udah kita dinut, terus dia masak. Tentu. Eh, enak kamu pakai baju putih ya. Bukan apa-apa, ntar aja. Ntar lihat humor keberapa. Semangat, tetep-tep langat sebagai baju putih. Yaudah, yaudah. Bersi doang, yaudah nyampe di tempat makan itu. Eh, udah kita duduklah di satu table. Eh, terus ada beberapa orang juga tahu yang ada di situ makan setelah macem, foto-foto. Adalah di satu table yang udah begitu rambut. Aku sih nggak ngeliat gitu sebenarnya sesuatu yang spesial banget awalnya. Karena sama sekali nggak kepikiran apapun gitu. Cuman aku lihat, oh mungkin ini caranya resort itu menyangkut kita gitu. Karena tahu ya, mungkin buat mereka spesial gitu. Adalah dekor-dekor yang pulang-pulang masih ya gitu. Terus dengar suara ombak gitu. Lalu selangat, terus ngerapik laut gitu kan. Yaudah. Nanti. Jika Ibnu sudah mantap melamar Ririn, lantas kapan dan dimana keduanya akan segera menghelat pesta nikah? Akankah mereka menghelat pesta nikah di Jakarta atau di kota kelahiran Ririn di balik bapak? Terus aku masih ketawa lah ya. Aku nggak tahu misalnya mau apa lagi. Aku dah nggak tahu misalnya mau apa lagi. Iya, iya aku lalu. Kita masukin. Apa ini mau misalnya cincin? Masuk masalah cincin sih. Langsung juga akan tepuk tangan semuanya. Termasuk teman-teman dari di Sumba yang tidak. Semuanya syukur dan lega. Loh ini udah serius loh. Ini udah serius kita. Untuk kota pernikahan? Nggak tahu ya? Coba cek di KUA sebelah. Oh nggak, nggak, nggak. Cek aja. Cek aja. Gigi dia. Kegigihannya bisa diperhitungkan. Iya. Tipe yang romantis nggak sih? Pada ngedeketin, mungkin gimana cari-caranya? Dilihat, apa ya? Kok nggak nyangka aja sih aku. Dia semanis itu. Nggak seperti tampilannya. Nggak usah di-explain gimana. Tampilannya pahit. Nggak, kamu kan kayak cuek banget gitu loh. Tapi ternyata manis sekali. Terima kasih. Sampai jumpa.